Intro Hai netizen Kembali lagi bersama aku Cema Dan aku Fania Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar celebrity yang lagi gira Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari celebrity tersebut Hai netizen and celebrity and netizen Apa sos netizen Ada aposnya lagi sih ini Tapi yang jelas kalau udah ketemu Fania dan juga Cema Pasti ada informasi terupdate seputar celebrity yang disampaikan kepada netizen di rumah Tapi sebelum itu Fania mau tanya dulu nih Kabar Cema hari ini Yang bajunya katanya tuh pas banget deh Cema di badan Pas banget fit banget loh Oh fit banget ya Ini ukurannya udah sesuai dengan bentuk tubuh Cema Oh gitu ya Oke oke Lihat kan Jadi makin kelihatan ketekar Sang gagah dan pemberan Oh gitu kan Cema ya Oke Hari ini sehat banget luar biasa apalagi banyak banget nih berita-berita yang akan kita sampaikan buat netizen di rumah Dan isinya tentang kebahagiaan Iya bener Dari pasangan baru Kei Chang dan Erina Wah luar biasa banget ya Bener Ini salah satu episode yang full of loss juga ya Bener Kalau misalnya Fania sendiri gimana kabarnya Fania Senang banget dong bahagia banget Walaupun hari ini outfit Fania tuh agak sangat besar ya Tapi tetep Gak akan mengurangi semangat Fania untuk bisa menyampaikan informasi terupdate seputar celebrity kepada netizen di Roma Yaudah nih Cem tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke informasi yang lagi up to date banget nih Sementara Kaisang dan juga Erina yang baru saja menikah Informasi pertamanya kira-kira tentang apa nih Cem Langsung kita lihat di belakang nih ya artikelnya Kaisang ucap Alhamdulillah Usaisah menikah dengan Erina Waduh Ini apa ya Mau dibilang bucin Emang bucin Mau dibilang lega Udah lega juga Makanya Kaisang disini mengucapkan Alhamdulillah Itu dia kira-kira seperti apa nih kebahagiaan dari dua pasangan ini Kita langsung lihat aja informasi lengkapnya Ini dia Nah netizen Ngeliat gak sih videonya Kaisang begitu selesai mengucapkan ijab kabulnya Ya dia tuh bener-bener langsung kayak Alhamdulillah pasti gak nyangka gitu Sempet nge-like sedetik Bagaimana kalau kayak mereka tuh udah resmi menikah gitu Cem Jadi bener-bener langsung bilang Alhamdulillah Ya kan Jadi itu bahagia ya Gimana gak senang Fania ya kan Kaisang ini tuh mempersiapkan untuk ijab kabul selama nembula Dan terlihat sekali ya kan ketika dia sebelum ijab kabul tegang Bahkan kayak mengambil nafas beberapa kali untuk merilis tegangnya dia Tapi belum bisa Kenapa ijab kabul selesai diucapkan Langsunglah lega semuanya Itu dia Jadi ikut bahagia ya Ngeliat ekspresinya Kaisang Yang juga bahagia banget gitu Selalu resmi menikah dengan Erina Ya udah kita coba ngeliat nih Gimana komentar netizen menanggapi mereka ini yang baru saja menikah Dan heboh banget masyarakat Indonesia tuh udah pada tau Kita langsung lihat aja komentar pertama datang dari siapa nih siap Langsung kita lihat di belakang nih ya komentarnya datang dari Maha Yuni Kiki Semoga langgang doa terbaik buat anak dan menantu Bapak Presiden Banyak banget ya doa yang terbaiknya datang dari masyarakat Indonesia yang khususnya Atat kebahagiaan pasangan ini yang baru saja menikah Dan bahkan Tersepsinya kemarin tuh cukup mewah ya kan Karena digular di beberapa kota juga Yaudah kita langsung lanjut lagi baca komentar selanjutnya nih Disinilah mendatang dari Alexander Cortez Dia bilang katanya keren Berasa kayak gambaran tajok Wah ibu Iryana muda nikah Erina ada miripnya dengan ibu Iryana sih Kak Esang facenya pak presiden banget katanya Waduh dia namanya juga anaknya ya Kalau gak mirip justru malah yang curiga kita-kita gitu kan Pasti ada mirip-miripnya dengan bapaknya juga Tapi Farnia ya kan muka boleh mirip ya kan Tapi kelakuan kayaknya gak mirip sama sekali Oh gitu Karena kalau kan bisa dilihat sendiri Kalau Kesang adalah sosok yang sangat komedi Oh iya komedi banget Gak bisa diem anaknya ya kan Bahkan kayak Presiden Jokowi Ayo dong diem bikin Kayak banyak banget tingkahnya Agak heboh-heboh anaknya Yaudah nih kita coba ngeliat lagi komentar selanjutnya Kira-kira komentar apa nih CHAM netizen Nih langsung kita lihat di belakang ya Boleh Komentarnya datang dari Adel Murmentari Kalau gak pakai softlens pasti terlihat alami Wong Jone Aslinya mah cantik Indonesia banget Gak perlu pakai softlens sayang Selamat ya Irina dan Kesang Ya mungkin ini pengen manglingi ya kan Karena kan setiap orang juga pengen Di hari pernikahannya tuh benar-benar beda Cantik ya kan Tapi basically gode cantik sih sebenarnya Itu dia Banyak yang softlens katanya tuh Kalau aslinya cantik Tapi kemarin makeupnya agak kurang sesuai Tapi balik lagi ya Namanya orang cantik Mau di makeupin apapun Tercantik kok Benar banget Ya udah kita langsung lanjut lagi nih Ini informasi selanjutnya Masih ada hubungannya dengan Keesan dan juga Irina ya CHAM Masih dong ya kan Hari ini tuh full of love Seperti yang kami bilang ya Nah ya udah kita lihat aja Ini informasi selanjutnya Tentang apa lagi nih CHAM Kita lihat di belakang nih Artikelnya ya Kesang selengan Jokowi minta agak serius sedikit nih Yang tadi sempet Cema bilang sebelumnya ya kan Benar banget nih ya Walaupun wajahnya mirip Tapi perilakunya juga berbeda ya kan Kalau misalnya Pak Pak Presiden kita tuh Sangat kalem Berwibawa ya kan Berbicara tuh Sangat-sangat serius Bercanda pun Agak tipis-tipis ya kan Tapi kalau misalnya keesan Dari awal sampai akhir Bercanda semua ya kan Tapi emang seselengean apa sih Sampai si Pak Jokowi ini tuh bilang Ke Keesang Jangan sampai terlalu selengean Jadi mudah-mudahan Kita langsung lihat aja nih Informasi lengkapnya Ini dia Waduh Presiden kita loh Langsung menegur anaknya Anak bunkunya ya kan Pak Presiden Jokowi Langsung bilang Ya mudah-mudahan Setelah menikah Keesang bisa lebih serius kembali Ya kan Jangan terlalu banyak bercanda Jangan terlalu selengean Ya kan Karena terlihat sendiri nih Pada saat resepsi kemarin Tanian Ternyata Banyak banget nih Momen-momen yang terambil kamera Tertangkap kamera Kenapa betul Di saat Keesang tidak serius Di atas pelaminan Bahkan kayak masih ada nih Bercanda-bercandaan Sama sang istri Waduh Ya tapi justru itu sih Kadang tuh yang selengean Itu yang ditunggu Sama sang istri juga Biar selalu tertawa Terhibur setiap saat Gitu kan rumah tangganya Selalu bahagia Benar Benar Terlalu serius-serius banget Benar banget Tapi uniknya Ada satu momen nih Ketika Bapak SBY Matang Presiden Kita datang ke atas pelaminan Ya kan Ingin menyalami pengantin Itu Keesang bercanda Oh bercanda-bercanda Sampai dipegang Sama Ibu Iryana Ya kan Diingatkan Ayo itu ada Bapak Presiden Lebih serius ya kan Behave yuk Behave bisa Ina Yuk behave dulu Sampai diingatin Sama ibunya Siri gitu kan Ya ampun Tapi yaudah Semoga bisa Lebih dewasa lagi Ya kedepannya Pastilah Kalau sudah ada tanggungan Ya kan Orang yang harus dijaga Pasti akan lebih dewasa Itu dia Kita lihat nih Komentar ATJN menanggapi Keesangnya agak selengen Dan bahkan diingatkan Sama Bapak Presiden Ya kan Lebih serius Kedepannya Seperti apa ya Komentar pertama Dari Heni Natalias Tapi saya seneng Lihat Mas Keesang Gajaim dan Cukacanda Baru ini anak Presiden Humble banget Katanya bener banget ya kan Biasanya kamu sangat Lihat anak Presiden Serius Mengikuti jejak Orang tuanya sebagai Presiden Ya kan Menjaga wibawanya Tapi disini Keesang menjadi Salah satu sosok Anak Presiden yang berbeda Ya kan Dari pada Anak Presiden lainnya Dia lebih santai Humori Menghibur orang Bahkan di sosial medianya Pun sendiri Ya kan Dia sering banget nih Membuat lulucon-lulucon Yang dibagikan kepada Teman-teman sosial medianya Bener banget nih Dan fun factnya adalah Kak Esang adalah Satu-satunya yang tidak Terjun ke dunia pemerintah ya Mengambil Ya Justru mengambil Sebagai pengusaha Dan bukan ke arah politik Nijen Wah Salute Luar biasa Yaudah kita Ini mau lanjut komentar Atau informasi selanjutnya nih Lanjut komentar dulu dong Ya kan Karena komentar Renatisnya tuh gak ada Abis-abisnya Masih ada nih Beberapa lagi Yaudah kita langsung Lihat aja komentar selanjutnya Disini langsung datang Dari Ita Sashita Dibatangnya Gapapalah Istri kan suka suami Yang humoris Biar gak Paneng Happy terus Ketawa terus Tuh kan Beneran yang aku bilang Cem Emang yang humoris tuh Lebih menarik ya Kadang dibandingkan Yang romantis gitu loh Jadi Gak apa Humoris Tapi ya Ada waktu-waktunya Kalau ketemu SD Jangan sampai Jadi komedi banget Sangat gitu kan Tetep harus behave ya Bun Harus behave ya kan Terkaitan tempatnya juga Ya Mungkin kalau misalkan lagi Sama temen-temennya Bolehlah bercanda Ya kan Tapi kalau lagi Momen seperti ini Sekali seumur hidup ya kan Ya agak tahan dikit lah ya kan Ya udah kita lihat Yang komentar berikutnya Kira-kira seperti apa ya Oke Langsung datang dari Hira Trisha Fitri Gak apa-apa lah Pak biar gitu Asal jangan Soal prinsip pernikahannya Bener banget ya kan Pasti kalau misalkan Soal prinsip pernikahan Dia Menomersatukan itu semua Karena sebelumnya juga Kakaknya ya kan Sempat Memberikan pesan Kepada Kisang sendiri Kalau dia adalah sosok Yang sangat bertanggung jawab Dalam pekerjaannya Begitu pun Dalam rumah tangganya Semoga-moga langeng terus Kita disini juga Mendoakan yang terbaik Dan ditunggu cucunya ya Karena pasti Temgul oleh seluruh Warga Indonesia Rame banget ya kan Mudah-mudahan juga Sifat humorisnya Terluar Sama cucu presiden yang berikutnya Gitu dia Ya udah Kita langsung Lanjut lagi nih Ke informasi selanjutnya Kira-kira ini Tentang apalah lagi sih Cem Langsung kita lihat di belakang nih ya Sekelnya Erina Gurlono Ulta hari ini Pesta rakyat langsung diberikan kesang Nah ini tuh Artikelnya diambil pada saat Proses Mengunduh mantu Oh Jadi di saat proses itu Tepat di hari ulang tahunnya Erina juga Bener banget Dan lokasinya ada di Solo Dan itu banyak banget nih Orang-orang yang menyambut Pasangan ini Kira-kira Semaria apa sih acaranya Kita langsung letak aja Informasi lengkapnya Ini dia Bisa tepat banget Di hari ulang tahunnya ya Dan di momen itu juga Itu bisa memperkenalkan Erina juga nih Kepada warga-warga Solo Kalau Dia ini sudah menjadi istri sah Dari kaya sangnya juga Bener banget Dan langsung disambut sama Warga Solo sendiri Nah Bahkan banyak banget Itu empah ruah ke jalanan Untuk melihat Sosok pengantinnya Secara langsung ya kan Itu dia Karena bertempatan dengan Karasri Day juga Jadi warga Solo Langsung turun ke lapangan Ya kan ke jalanan Melihat Sosok cantik dan ganteng Dari kaya sang dan juga Erina Gitu kan Aduh Luar biasa sekali ya Coba kita ngelihat nih Komentar netizen Menanggapi mereka Yang berjalan-jalan Menggunakan kuda ini ya Ini Andong ya Jatuhnya ya Andong ya kan Mau menuju ke Persepsi Tempat persepsi Wah Luar biasa banget Kita langsung lihat aja Komentar pertama Datang dari Siapa champ Langsung kita lihat di belakang nih ya Datang dari Aito Baru kali ini terharu Anak presiden nikah Karena akhirnya Kei sang dapat istri cantik Dan elegan Kei sayangan Katanya Erina dah Pokoknya Ini langsung pakai hashtag Kei sayangan Ya kan Oh iya bisa ya Nama Kei sang Tapi hidup belakangnya ada sayangnya Itu kan Tapi ini kelihatan banget ya kan Makin bucin Makin nyeserah Apalagi Kan sebelumnya Sego udah pernah tertangkap Di sosial media Kalau misalnya Erina Memberikan pujian Kepada Kei sang Si tampan dan pemberani ya kan Nah Nah sekarang udah Apa ya Kan diekspos ke publik juga Jadi kelihatan kemeserannya Di publik juga Jadi semakin nih Terlihat ya kan Terlihat kebucinan mereka Semakin-makin ya Yaudah lah Gak apa-apa Namanya juga udah Sah menjadi suami istri Jadi bebas Terserah kalian Yang penting kita disini Mendukung yang terbaik lah Untuk mereka berdua Yaudah kita langsung lanjut lagi nih Baca komentar selanjutnya Disini langsung datang Dari Myusufal.fatih Dia pernah katanya Masya Allah Berasa lihat festival Gimana Enggak Kayasang mengitari Kota Solo Dimana pasti warga-warga Solo Juga udah beratau Kayasang siapa Dan juga pasti Menyambut bahagia Atas pernikahannya Dan gak cuman warga Solo juga Tapi seluruh masyarakat Indonesia Juga pasti bahagia ya Bener banget Merasakan kebahagiaan Yang diberikan sama Keluarga Presiden Jokowi ya Itu dia Kita lihat nih Komentar berikutnya Kira-kira seperti apa Langsung datang dari Aito Masya Allah Cantik banget Mbak Erina Katanya Ini Mbak Aito ini tuh Kayak netizen yang seneng banget Dibikin komentar ya Iya banyak banget ya Banyak banget komenternya ya Tapi siapa sih yang gak seneng ya Karena di momen seperti ini Semua orang pasti merasakan Apa ya Rasa sukacita Senangnya Begitu mendalam Akhirnya nih Anak terakhir dari Presiden Jokowi Menikah juga Dan digelar Disaksikan sama seluruh masyarakat Indonesia Benar banget nih Dimana yang kita tau Erina tuh juga merupakan Sosok yang berprestasi ya Dan cocok banget nih Sama Kak Esang juga Yang sama-sama berprestasi Kita tunggu ya kan Membahagia lainnya Ketika hamil dan berhasilkan Itu dia Masih seru Dan anak anjingnya Masih lucu banget ya Benar banget nih Dan netizen informasi tadi Barusan adalah Informasi terakhir di segmen ini Tapi jangan kemana-mana Karena setelah ini Kita akan memberikan Informasi terupdate lainnya Masih seputar Kak Esang Dan juga Erina ya Waduh Ya udah makanya Jangan kemana-mana Tetap di CNN Celebrity and Netizen Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen Aduh lucu banget Jangan etes ya kan Sampai jadi Juru bicara Presiden Republik Indonesia Di pernikahan Dari omnya sendiri Kesang Benar banget Dan bahkan lucunya tuh Presiden di belakangnya Membisiki ya kan Kalau misalkan Seperti ini Seperti ini Tapi disini jangan etes Dengan Pedenya yang luar biasa Membicarakan Prosesi Pernikahan Dari Kesang tersebut Aduh lucu banget Dari kecil aja Udah jago kayak gini ya Kira-kira kalau udah dewasa Apakah akan meneruskan Jejak dari keluarganya Ke daerah politik-politik juga Dan sampai ke presiden juga Atau gimana nih Mungkin udah dilatih di semenjak dini Itu dia nih Nah kita lihat Nih kita lihat di belakang ya Yuk Dikin gemas Jangan etes Jadi jubir presiden Jokowi Dingunduh mantu Kesang Erina Ini tepatnya di Solo Pania ya kan Jadi wartawan tuh ingin meminta Kayak Apa wawancara dari presiden Jokowi Tapi presiden langsung Ayo Jangan etes Kamu maju Kamu pasti bisa Jangan etes Tapi ternyata bener Bisa loh Bisa banget Dengan lancarannya Dia menceritakan Prosesi Dari Pernikahan Kesang juga Seperti apa Bahkan kayak dia Memberikan Kebahagiaan Kebahagiaan Yang dia rasakan Ketika prosesi tersebut Aduh lucu banget ya Bisa diculik Dibawa pulang gak itu cerita-cerita Jangan dong Kalau misalkan Pania Culik janet etes Langsung berhadapan Sama pas pantres Bahaya ya Jangan ya bahaya Bisa di penjara Ya udah kita coba Ngeliat nih komentar netizen Menanggapi janet etes Yang gemes banget Bikin salvok banyak orang nih Karena bisa ngomong Sebagai jubir presiden nih Coba komentar pertama Datang dari siapa nih Jem Langsung liat di belakangnya Datang dari Mas Nuko 038 Pak Jokowi Sedang mempersiapkan Mental sesunya Untuk menjadi Pemimpin Di masa depan Waduh luar biasa ya kan Ini kenapa jadi mendok Iya kenapa mendok ya Gak tau ya Mungkin kayak Vibsnya tuh Jawa Oh iya Dari kemarin Kita membahasin semua Ini kebawa jadinya Iya ke mendoknya Bu Ini netizen salah satu Yang berpikiran Jauh ke depan Tapi mungkin aja ya Presiden juga disini Mempersiapkan janet etes Untuk Apa ya Menjadi Sosak pemimpin di depan Seperti apa Pasti akan selalu mengenang ya Karena saat kecil aja Sudah disuruh seperti ini Banyak media gitu kan Gimana nanti waktu dewasanya Itu udah kebayangkan ya netizen ya Jadi kita langsung lanjut lagi Baca komentar selanjutnya Disini langsung datang dari Rindu hidup bebas Dia bilang katanya keren loh Etes ini masih kecil Tapi mentalnya berbicara dengan orang Banyak bisa berani Bener banget ya Karena gak banyak orang bisa Kayak gitu Biasanya Justru anak kecil tuh nangis Kalau ketemu sama tempat ramai Gitu kan ditanya-tanya Ezer malah takut Ada yang takut Ada yang nangis Tapi kalau ini enggak Berani Bahkan janet etes disini Bilangnya seneng Karena banyak orang Bukannya takut Agak extrovert dari lahir ya Bener Extrovert dari lahir Kita lihat komentar berikutnya Kira-kira seperti apa Langsung datang dari Teres strong WKWK Kenapa Jadi etes Terus yang maju Terus ini bocah juga Kayaknya enjoy banget Ketemu banyak watawan Iya Etes itu adalah salah satu orang Atau anak kecil yang Suka banget Apa ya Memberikan statement Wancara Ya kan Jadi suka ketemu sama orang-orang baru Jadi bukan beban Untuk janet etes ya kan Ini pasti studioknya Leo ya Center of attention ya Langsung ngomong-ngomong Sudiok shaming gitu kan Ya udah Ini kita mau ngebahas Komentar lagi Atau lanjut ke informasi selanjutnya Cep Kalau misalnya ngebahas Soal janet etes Gak ada abisnya ya kan Jadi kita harus sudahi aja Kita beralih ke informasi berikutnya Oke Ini informasi terakhir Dutun dari siapa lagi nih Cep Langsung kita lihat di belakang ya Mengenang Mengenal Makna cunduk mentul Erina Gudono Yang berjumlah lima Waduh cunduk mentul Cunduk mentul tuh Yang bunga-bunga di atas itu Yang mentul-mentul itu Itu artinya apa sih Fania Penasaran Makanya kita langsung lihat aja nih Informasi lengkapnya Ini dia Luar biasa banget loh Ini tuh menggunakan adat Jogja Cep Dan dia tuh menggunakan Cunduk mentulnya berjumlah lima Karena memang dari adatnya tuh Harus ganjil Untuk melambangkan kerukunan dari Agama muslim sendiri gitu Jadi bener-bener Pas banget gitu Dan memang Cocok banget juga nih dipakai Sama si Erina Karena kan Dia pake Pais gitu kan Cep Dan Pais tuh prosesnya lama banget ya Kalau boleh tau Ini netizen rumah yang belum tau Pais tuh seperti apa Prosesnya tuh lama banget Belum nanti hamen satu sebelumnya Harus digambar dulu Digidatnya Setelah dipakein hitam-hitamnya Dan itu ngilanginnya juga lama Cem Ngilanginnya juga lama ya kan Tapi udah-udahan gak selama itu ya kan Terlalu kasihan Masalah wajah cantiknya Tersoreng Dengan apa Maksudnya kayak bekas-bekas Dari gambaran itu ya Itu Pani yang pernah coba aja Itu ngilanginnya Kerama semuat 4 kali Gak ilang-ilang Jadi lama banget ya Bun Tapi unik ya kan Saya cunduk mentul ini tuh banyak banget ya artinya Jadi setiap pernikahan tuh memiliki artinya sendiri Jadi tergantung penggunaannya Kalau misalnya disini Erina menggunakan lima Itu melambangkan rukun Islam yang ada lima Dan juga sholat lima waktu Kalau misalnya tujuh ada hal-hal yang baik Dan kalau sembilan itu melambangkan wali songo Jadi artinya baik semua loh Pani ternyata ya Luar biasa banget ya Ya udah kita lihat komentar artinya menanggapi Cunduk mentul yang jumlahnya lima Yang dipakein sama Erina seperti apa ya kan Komentar pertama datang dari Dipa Olivia 91 Ya Allah ternyata gak sembarangan ya Bener banget ya kan Cema kira ini cuman hiasan semasa Ternyata ada artinya juga ya kan Bahkan artinya tuh bener-bener sangat baik Itu dia Gak cuman artinya baik Tapi pemakaiannya pun juga berat di kepala ya Dan itu kuat banget sebenernya Ada effort juga ya kan Iya ada effortnya banget loh Itu menggunakan adat dari Jogja ini Yaudah kita coba ngeliat Komentar selanjutnya nih Disini langsung datang dari Yustina Deviarini Dimana Cunduk mentul biasanya harus ganjil Bener banget ya Seperti tadi Faria bilang Memang jumlahnya itu harus ganjil Dan disini ya Erina memilih untuk berjumlah yang lima nih Caya Bener banget Jadi kita lihat komentar berikutnya kira-kira seperti apa ya Langsung datang dari Tira RM Dulu Cunduk mentul ku tiga karena biar gak berat Asalnya minta satu aja Tapi katanya priasnya kurang cantik Oh ini lebih ke estetik ya kan Iya bener Iya ya Kadang ada yang tiga juga Ada yang lima Ada yang tujuh Ada yang sembilan Tergantung permintaan kliennya juga ya kan Itu dia Tapi disini Erina ingin melambangkan Apa ya hal-hal yang baik semuanya Dan mungkin Kedepannya juga dengan Apa ya Kayak tanda-tanda yang diberikan sama Erina seperti ini juga Akan membawa pernikahannya juga ke hal-hal yang baik kedepannya Amin Semoga langsung terus nih untuk Kaesang dan juga Erina Kita tunggu kabar-kabar baik kedepannya nih Cian Betul sekali Dan ternyata informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini nih Cian Tapi jangan khawatir Karena di next episode Kita akan kembali lagi untuk memberikan informasi beragam lainnya Dan Fania juga gak lupa nih Untung ingetin kalian tentang protokol kesehatan Ada 5 M yaitu memakai masker menjaga jarak dan juga mencuci tangan Yang keempat menjauhi kerumunan Yang kelima mengurangi mobilitas Akhir kata aku Cema Aku Pania undur diri Jangan lupa saksikan terus di NN only on MNC Channel Bye bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa